Berkait terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seseorang yang juga merupakan publik figur yang kita kenal dengan nama Lesti Kejora atau nama aslinya Lestiana. Perlu saya sampaikan bahwa dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 24 itu dikatakan disitu kekerasan dalam rumah tangga itu ada berapa hal. Di antaranya satu kekerasan fisik ini termasuk melanggar pasal 6 kemudian kekerasan seksual kemudian kekerasan fisikis dan terakhir adalah kekerasan penelantaran terhadap rumah tangga yang dialami oleh korban Lesti Kejora dan lain-lain ini adalah kekerasan fisik. Bisa saya sampaikan bahwa Pores Metro Jakarta Selatan dalam hal ini di mana korban melaporkan kejadian tindak pidana ini telah menerima laporan dari korban atas nama Saudari Lesti Ani atau lebih kita kenal dengan nama publiknya adalah Lesti Kejora kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizki atau dikenal dengan nama Rizki Bilyar kemudian kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022 jadi berapa hari yang lalu ya terjadi di rumah mereka yaitu di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak Jakarta Selatan kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi dua kali kejadian pada hari itu pertama pada pukul 01 lewat 51 dini hari waktu Indonesia Banyan Barat dimana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizki kemudian melakukan kekerasan fisik ya dimana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang kali kemudian pada pukul 09 lewat 47 menit pagi hari waktu Indonesia Banyan Barat ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora dimana saudara Muhammad Rizki melakukan kekerasan dengan bursa menarik tangan korban ke arah kamar mandi kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit kemudian 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 kemudian